Intro Gelaran event Formula E atau Jakarta IPRIX 2022 pada Sabtu 4 Juni 2022 disusupi kampanye LGBT. Salah satu tim Venturi Racing mengkampanyekan lesbian, gay, bisexual, dan transgender atau LGBT pada kendaraan. Hal ini diketahui dari postingan akun Instagram resmi Adventure Racing yang viral di media sosial. Dituliskan dengan bangga bahwa Formula E yang digelar bulan Juni ini didikasikan untuk kampanye LGBT. Dalam mengkampanyekan LGBT di Formula E ini, Head of Partnership Rocket Venturi Racing Formula E Jakarta, Chloe Berman, mendapat dukungan dari berbagai pihak termasuk ABB FIA Formula E World Championship. Sementara Vice President Communication Formula E Jakarta, Iman Syafi'i, mengaku tidak tahu kalau ada salah satu tim Venturi Racing yang mengkampanyekan LGBT. Iman mengatakan, brand yang mengkampanyekan LGBT bukan merupakan Formula E Operation atau FEO dari gelaran event Formula E atau Jakarta IPRIX 2022. Melainkan sponsor dari salah satu tim yang mengikuti ajang balok mobil listrik tersebut. Iman pun menyebut, pihaknya hanya bekerjasama dengan FEO dan tidak berkepentingan untuk menjustifikasi dan mengurus tim yang mengkampanyekan LGBT. Terima kasih telah menonton!